musik 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 asyik asyik ya di kulkas kita sekarang ada keju sama sosis tentunya jadi kita langsung buka yummy app yummy app emang keren langsung kita buat sosis sosis keju langsung kita masak aja assalamualaikum jumpa lagi bersama gue dol dalam acara masang masak santuy ya kita kembali lagi dengan masakan masakan sederhana saja reja untuk hari ini dan esok nanti pada dandam dam 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 wuhuy kukur yuk oke disi atas meja gue cuma ada sosis sama keju karena udah download ya mi app jadi kita buat sosis ju apa reja sosis keju iya sama aja gak ada bedanya oke langsung aja kita masak ya ya oke yoi oke reja kita kembali lagi dengan masakan simple yang bakal kalian tonton tentunya cuma ada sosis sama keju tapi kita bisa bikin makanan yang bikin ngiler oke ya oke dong langsung aja kita bikin sekarang kita bakal nyalain kompornya dulu udah kompor udah aman setelah kompor udah aman kita langsung masukin yang namanya mentega dulu mentega menteganya segini aja ya dikit aja dikit aja cukup dikit nanti ini dia udah saatnya kita masukin sosisnya oke udah siap ya oke kita taro dua aja ya dua dulu dua buat percobaan oke gak oke oke lah ya oke sepertinya udah oke nih ya udah nah ini bentuknya yang mateng mantep sekali wuuu nah sekarang kita waktunya siap-siap untuk bikin kejunya meleleh meleleh harus cepat ya oke siap nah ini kita masukin satu siap oke oke nah ini kita taro satu lagi siap kita tumpuk aja diatasnya nah segini aja cukup nah kita kasihin keju parutnya ya kan tapi jangan banyak-banyak deh mendingan dikit aja deh gitu jadi nanti dia kita gulung biar gak terlalu enak juga dan ini tangan gue udah cuci tangan ya siap nah dari sini nanti kita tinggal tunggu aja tuh udah udah berasa tuh itu bekas pembakaran sosis tadi ya bang ya bener-bener udah berasa nah setelah ini kalau seandainya udah bener-bener tuh tuh udah bener-bener meleleh meleleh gitu langsung baru kita siapin yang namanya sosis yang tadi udah kita goreng oke kita tinggal gulung 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 oke 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 kita jumpa lagi Reja bersama bintang tamu ini yang lu tunggu-tunggu ya mungkin ya kita kamera kemana padul jadi kesana aja ke tengah ya oke 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 kasih unjuk dulu uh gila 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 nih mantap mantap jiwa ternyata panas ya Pak ternyata piringnya Pak bukan ininya nah ini oke kita siap makan 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim bapak saya bilang nafsu banget sih orangnya panas Pak ternyata menurut Pak RK gimana sosis keju ini coba ceritain nah ini terdiri dari dua rasa yang pertama sosis yang kedua keju iya nanti dikit lagi bapak saya tampol emang ada ikan asin ya nggak ada ya oke habis itu Pak asinnya pas asinnya pas terus kejunya pas sosisnya pas cepat berarti pas semua dong kocok dong pakai berarti kalau begitu Pak RK harus ngomong set dah santuy pakai bahasa jawab Pak set dah nggak ada arti bahasa jawabnya set dah tuh kayak oh panas ya masih panas ya Bapak ya oke siap mantap sekali Pak RK mau nyobain lagi silahkan saya ngomong ke penonton dulu ya oke buat menonton di rumah kalau bingung mau masak apa langsung aja download ya Miep karena download ya Miep kalian bisa masak sesuai bahan yang kalian punya kita ketemu di masak-masak lainnya dimana lagi kalau bukan di Masans Opoiku Masak Santuy Dadah Dadah Pak Dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati